halo 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 guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bila nggak tinggal sama update-update mimin iklannya jangan di skip wajah-wajah mimin oke ini komiknya my best mommy ya guys chapter 27 part pertama karena panjang jadi mimin bikin dua part ya ya guys jadi mimin tabling aja ya guys bagaimana kalau membiarkan nonasi tidur dengan showbiz panjang malam katanya gitu berhentilah menangis aku berjanji padamu aku akan tidur denganmu malam ini keluarlah dulu katanya gitu guys jinjing aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku katanya hai 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 tunggu aku hai 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 aku tidak akan memberimu kesempatan untuk masuk dan mengusir jinjing katanya 3 things emosi sama anaknya sendiri guys jinjing aku ingin menjangkakan cerita pengantar tidur katanya baiklah saat aku masih kecil ibuku juga suka menceritakan dongeng sebelum tidur inilah yang diceritakan padaku katanya dahulu kalah lansi memiliki empat benua benuan latis benuamu terus berdoa leoporia dan berdoa ke dia memang ngantuk mereka memiliki peradaban yang luar biasa namun kemudian ditelan oleh banjir para sejarah katanya gitu guys puluhan juta warga tenggelam ke dasar laut bersama daratan jinjing aku tahu cerita ini katanya nih senyumnya manis banget aku adalah cucu muda kekaisaran Atlantis dan cucu tertua dari kaisar langsung katanya gitu guys janji mulai sekarang kamu akan menjadi wanita yang paling disukai cucu tertua kaisar katanya bisa aja dia jinjing ayo cicipin nih ini keesokan harinya nih guys terima kasih siobay selamat pagi nonasi katanya sangat lezat katanya apa yang harus dilihat nonasi aku ingat kamu mengatakan bahwa kakakku bisa diobati dengan akupuntur setelah minum tiga dosis obat katanya gitu guys lalu kapan kakakku akan melakukan akupuntur apakah kamu perlu memberikan akupuntur setiap hari katanya gitu guys hmm iya jika tidak dibawa pergi secara paksa tadi malam aku tidak akan memiliki beban fisikologis apapun gak kayak gitu guys ini lagi ganteng banget ini dia sekarang sih ya bukanlah aku harus menghadapinya setiap hari aku tidak boleh menerapkan rencana pengobatan yang mencari kemenangan dalam bahaya satu langkah yang salah akan mengarahkan pada langkah yang salah lagi gitu loh guys nah nasi dimana kamu akan menerapkan akupuntur apakah didahi katanya gitu dada katanya baiklah mencari kematian beraninya kamu menerkam tubuhku katanya gitu guys aku menjaga kaki seperti batu dia berharap bisa menutupi wajahnya dengan kain kasah hitam untuk mengisolasi wanita lain nasi menant keuntungan kakakku katanya gitu guys tapi nona posisi ini jelas kurang cocok coba pikir posisi lain seperti lengan dahi mengapa tidak katanya gitu oh aku tahu penyakit cinta kakakku semakin parah lagi dan dia ingin segera pulih agar bisa menunggu kakak iparku kembali hmm aku kan saja katanya baiklah nanas dada adalah dada apakah dia perlu ditusuk setiap hari ditusuk selama tiga bulan berturut-turut lalu lalu bukankah dada kakakku akan penuh dengan lubang katanya gitu guys tidak ada tidak ada cara tidak ada cara untuk mengobati satu penyakit tanpa derita sedikit pun katanya jadi harus menderita biar cepat sembuh nih guys bisa dilakukan kapanpun tuanmu bebas setiap setiap tusukan memakan waktu setengah jam tidak masalah katanya gitu guys kapanpun bisa sekarang juga bisa langsung ke wajin guys so oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye